Jika Anda suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk klik subscribe Kalau ada beberapa pertanyaan ataupun juga komentar, kalian bisa langsung klik di sini Ayo kita simak langsung videonya Baik, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengeprint atau mencetak hasil pekerjaan kita di Microsoft Excel Sebelum dicetak, yakinkan pastikan dulu make sure your table is gonna be ok Jadi, table-nya harus rapi, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai berantakan gitu kan Dibuat rapi dulu, tapi kita coba-coba deh untuk ngeprint ya Kita preview dulu, nah pas waktu kita preview, nah ada yang ketinggal Nah, ini dia ketinggal ya Berarti nanti pas begitu diprint bakal jadi dua lembar dong dan bakal nggak rapi Bagaimana cara untuk merapihkannya? Gampang sekali, tapi kita rapihkan dulu ya Ada yang masih tertinggal nih, sepertinya nomor Oke, sepertinya semuanya sudah lengkap Mari kita akan print ya Mau ngeklik di pojok, saya nggak bisa ada logo Udah klik di situ terus digeser pakai navigator ya Setelah itu tahan pakai zip, lalu klik di ujungnya Nah, jadi semuanya di block Sesuai dengan yang ingin kita print saja Setelah itu kita klik print, lalu klik selection Pilih selection Setelah itu kita klik preview Nah, setelah preview itu kita akan kembali ke seperti yang awal tadi kita lihat Nah, untuk mengaturnya gampang dengan klik margin Nah, di margin ini kita tinggal geser Nah, muncul itu nilainya ya Nah, udah muncul gitu kan kita tinggal gampang Tinggal geser-geser saja Nah, gitu ya Kalaupun juga ada masalah kanan, kiri Ataupun juga mau jadi all fit dan lain sebagainya Nah, seperti page 1 jadi page 1 itu bisa masuk ke pengaturan di page setup Anda tinggal pilih presentasenya Baik itu mau presentasenya 90%, 90%, 80%, gampang ya Di aturannya adalah di page setup Kali ini saya hanya untuk mengatur di marginnya saja Dan kalau udah selesai kita tinggal klik print Terima kasih telah menonton!